nilai dari sin 210 tambah 2 cos 45 min tangan 150 nah caranya seperti ini kita cari dulu satu satu ya jadi sin 210 kita bisa memakai sinnya yaitu 180 ditambah 30 nah 210 itu ada di kuadran berapa nah sekarang kita perhatikan ya di sini adalah 0 derajat ini 90 180 270 dan balik lagi 360 jadi 210 itu ada di posisi kuadran 3 ya nah dikuadran 3 yang positif adalah tangan dan kotangan sedangkan di soal ini adalah sin jadi langkah pertama kita tentuin dulu dia ini berubah tanda atau bukan ya maksudnya dia tandanya positif atau negatif ternyata dia tandanya negatif karena dikuadran 3 selanjutnya baru kita mikir kalau kita pakai 180 sama daerah 360 ini kita tetap menggunakan sin buntutnya 30 ya seperti itu nah nanti untuk soal yang lainnya silahkan lihat di link aja ya yang link playlistnya nah ini ini disini untuk kasus ini berarti sin 30 kita tahu ya mesti afal disini ada sin 30 adalah setengah jadi masukin yaitu nilai min setengah nah untuk cos 45 ini udah ketahuan ya cos 45 ada afalin ya cos 45 itu adalah setengah akar 2 disini ya dan kita akan mencari tangan 150 untuk tangan 150 yaitu tangan 180 dikurangi 30 nah 150 dikuadran berapa 150 itu ada di kuadran 2 ya kan nah sekarang berarti kalau kurang 2 itu yang positif adalah sin dan kosek jadi kalau dia tangan berarti negatif negatif berapa negatif negatif tangan kita lihat aja belakangnya 30 ya jadi sama dengan tangan 30 itu nilai berapa tangan 30 kalau kita lihat di tabel itu adalah sepertiga akar 3 nah selanjutnya baru kita bisa kerjain soal ini jadi di soal ini 210 itu nilainya min setengah ya ditambah 2 dikali cos 45 cos 45 itu setengah akar 2 lihat di tabel terus dikurang min setengah akar 3 jadi jadi plus ya karena min ketemu min nah ini bisa coret jadi kita bisa jawabannya dapat min setengah tambah akar 3 ditambah setengah akar 3 nah jadi yang mana ini jawabannya kalau kita perhatikan jawabannya ini harusnya sepertiga ya jawabannya yang E ya kan min setengah ditambah akar 3 oh salah ya min setengah ditambah akar 3 mana nih jawabannya min setengah ditambah akar 3 sorry min setengah ditambah akar 2 ya ini harus ya nah ini berarti jadinya akar 2 ya ditambah sepertiga ketiga nah selanjutnya kita kerjakan jadinya sin 210 nah selanjutnya kita kerjakan sin 210 itu adalah min setengah ditambah 2 dikali cos 45 adalah setengah akar 2 dikurang tangan 150 itu min sepertiga ketiga ya jadi plus oke karena min ketemu min nah ini dicoret jadi jawabannya min setengah ditambah akar 2 ditambah sepertiga akar 3 jawabannya ya jadinya yang E oke nah apabila kurang jelas silahkan komen di bawah dan supaya tidak lupa channel ini silahkan di subscribe di akhir video ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya dan jangan lupa di like dan di share video ini terima kasih ta Terima kasih telah menonton!